Selamat pagi, selamat hari minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kita memasuki Minggu Palmarum hari ini. Kita tadi menyanyikan, kita membaca pembacaan Alkitab yang berkaitan dengan Minggu Palmarum. Perenungan Alkitab tetap akan melanjutkan dari eksposisi Injil Matius, yaitu kita masih di Sabda Bagia hari ini. Kita membaca dari Matius pasal 5, kita membaca mulai dari ayat yang ke-8. Saya akan membaca sampai dengan Sabda Bagia yang terakhir, yaitu ayat 10. Lalu kemudian Pak Jetro akan melanjutkan 11 dan 12 dalam bahasa Inggris. Saya membaca ayat 8, 9, 10. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka yang ampunnya kerajaan sorga. Mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan berkati perenungan pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang menguraikan, berkati juga untuk Pak Jetro yang menerjemahkan. Berkati siap kami yang merenungkan, baik yang hadir di kereja maupun yang mengikuti di tempat di rumah kami masing-masing. Dan berkati juga untuk saudara-saudara yang melayani di tim Aufi. Berkati juga untuk internet connection supaya tidak ada gangguan. Terima kasih Tuhan kami ingin menyambut firman Tuhan. Berbicara lah dan kami menyiapkan hati dan pikiran kami terbuka di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Asal kita minggu lalu kita sudah membicarakan terakhir kalau masih ingat ya di ayat ketujuh itu tentang orang yang murah hati mereka akan beroleh kemurahan. Lalu kita mengatakan juga bahwa mereka ini akan receive mercy, mereka akan beroleh kemurahan itu dari Tuhan ya. Primarily terutama dari Tuhan. Dan kami berbicara tentang mereka mendapatkan kemurahan primarily dari Tuhan. Nah disini saya mereka akan masuk kepada pengenalan akan Allah bukan hanya secara teoretikal tapi di dalam satu kehidupan yang nyata. Jadi ada aspek pengalaman, ada aspek pengalaman disini. Dan itu maksudnya mereka tidak hanya mendapatkan kemurahan Tuhan, tetapi mereka mendapatkan pengalaman dengan Tuhan. Sudah melihat Allah itu adalah Allah yang murah hati dan waktu seseorang bermurah hati seperti Allah ya dia mengenal Allah. Nah ini adalah satu yang kita bisa kaitkan ya, satu hal yang kita bisa kaitkan dengan ayat yang kedelapan. Karena disini juga bicara tentang melihat Allah. Beberapa hal ya sudah ya, beberapa hal tentang melihat Allah ini. Pertama seperti sudah kita katakan, the whole baditudes ini sebetulnya kita bicara eskatologis pasti ya. Dan termasuk eskatologi futuris ya di dalam hal ini. Dan yang kedua sih, kita maksudnya ini mungkin bukan yang paling ditekankan oleh Matius, tapi kita belajar dari Injil Yohanes. Melihat disini tentu pengertiannya itu adalah spiritual ya sih, bukan fisikal. Ini bukan sesuatu yang Matthew menempatkan sendiri, tapi kita belajar dari John tentang aspek spiritual ini. Ya melihat itu berarti percaya ya kalau menurut Yohanes, maksudnya ridiculous kalau kita mengerti melihat ini, maksudnya melihat secara fisik. Kalau kita mengaitkan dengan ayat tujuh tadi, waktu kita mengatakan disini melihat Allah, yaitu bisa di dalam pengertian mengenal Allah juga. Maksudnya kita mengerti hati Allah. Mengerti hati Allah ya. Untuk memahami hati Allah. Now what kind of heart is it? Ya hati Allah itu adalah hati yang suci ya, hati yang kudus. It is a holy heart. Maka suya ya, atau pure heart ya. Holy and pure heart. Itu kalau di dalam bahasa Indonesia ada sedikit nuans ya suya ya. Dan saya pikir tepat di dalam hal ini ya. Pure diterjemahkan suci, lalu holy itu diterjemahkan kudus. Jadi ada sedikit nuans gitu. Ya, jadi di Indonesia kita punya sedikit nuans. Karena ya. Ya kalau holy itu diterjemahkan kudus. Lalu kalau pure diterjemahkan suci. Atau ya pure kadang diterjemahkan murni juga ya dalam hal ini. Di dalam bahasa Inggris pun juga ada nuans gitu ya. Holy and pure itu ada nuans juga sebetulnya. Maksudnya ini pakai dua kata yang berbeda di dalam bahasa aslinya juga. Dan jadi di dalam bahasa aslinya kita lihat bahwa ini menggunakan dua kata yang berbeda di dalam bahasa aslinya. Yang adalah holy and pure. Jadi tadi kita mengatakan suya ya. Orang yang melihat Allah dia mengerti, dia mengenal hati Allah. Hati Allah yang suci itu. Jadi orang yang melihat Tuhan memahami dan mengetahui hati Tuhan. Nah di sini dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya ya. Karena mereka akan melihat Allah. Sudah langsung mengerti mengapa demikian. Sama seperti orang yang murah hati ya. Mereka akan mengenal hati Allah yang murah hati juga. Demikian juga yang dikatakan di sini dalam ayat yang ke-8 ya. Mereka akan melihat Allah. Nah soalnya kita apa, kalau kita mengertinya demikian. Berarti ini kita tahu kita bisa mencicipi nah ya. Meskipun tadi kita bilang ini eskatologi futuris. Tapi kita bisa mencicipi nah juga di sini dan sekarang. Meskipun ya pengalaman kita ini broken ya. Belum sempurna gitu. Soalnya waktu kita mengatakan ini suci hatinya. Ini apa sih sebetulnya artinya gitu ya. Ada yang apa ini misalnya menafsirkan dengan kemurnian moral secara batin yang inner moral purity. Jadi ini murni di sini ada koneksinya, ada kaitannya dengan moral ya. Memang suai kekristianan gak bisa direduksi hanya dengan urusan moralisme itu clear ya. Tapi memang ada aspek moral pasti di dalam kekristianan. Ada aspek etik ya, ada aspek etika di dalam kekristianan pasti. Tapi kita juga tahu bahwa kristianan memang memiliki aspek moral dan etik. Waktu di sini dikatakan kemurnian moral secara batinnya ya. Ini ya bisa dilawan katakan dengan orang yang liku-liku hatinya gitu ya. Atau bisa juga misalnya di dalam tafsiran ini ada tafsiran dari Gerson dan kawan-kawan. Ini apa seri EBC. Dia mengontraskan dengan apa ya. Merely external piety ya. Dengan apa ini sudah dengan kesalahan eksternal. Jadi lawan kata ini bukan batinnya tapi yang eksternal ya. Jadi waktu kita bicara tentang pure atau purity. Waktu kita bicara tentang kesucian atau kemurnian hati. Kita harus bicara ini di dalam aspek atau di dalam dimensi batinnya ya. Yang gak bisa cuma bicara secara ya eksternal atau tampak luar saja. Dan so when we speak about purity of heart. We have to consider also the internal aspect of it. Not just the outward acts. Nah so di dalam hal ini ya. Maksudnya hal-hal seperti kayak yang kita lakukan hari ini yaitu beribadah. Nah ini kita bisa langsung mengaplikasikan ya. Ibadah kita ini waktu kita menyanyi. Waktu kita berdoa dan sebagainya. Waktu kita... Ya ini bisa dari dalam hati kita. Menyentuh kedalaman hati kita. Atau ya tetap eksternal. Jadi ini ya menjadi satu tindakan jasmaniah belakang. Tadi kita mengatakan bahwa melihat Allah itu gak mungkin dimengerti di dalam pengertian fisikal kan ya. Jasmaniah itu gak membuat apa-apa senjanya. Ini gak bisa dipahami. Sama seperti yang kita katakan sebelumnya. Kita bukan hanya berbicara tentang melihat Tuhan di dalam pengertian fisikal. Maka jelas waktu disini kita membaca ini orang yang suci hatinya juga pasti harus kita mengertinya di dalam pati ini dan bukan jasmaniah ya. Saya menarik kalau ini ya. Alkitab itu pakai istilah hati itu sebetulnya kan istilah fisik ya. Istilah organ tubuh sebetulnya kan ya. Tapi di dalam pengertian kitab suci seperti kita tahu ya itu yang fisikal itu gak bisa dipisahkan. Itu sebetulnya juga mau menyatakan hal yang rohani ya atau hal patinia. Tapi biblikanya termasinya hati itu digunakan untuk mengatasi bukan hanya yang luar biasa tetapi juga yang luar biasa. Ya karena memang posisi hati ya di dalam tubuh sendiri juga tidak terlihat. Itu sesuatu yang orang itu gak bisa melihat secara surface gitu ya. Itu di dalam gitu. Bukan yang dilihat di permukaan kan. Orang bisa melihat permukaan, orang bisa melihat tampak luar, orang bisa melihat keindahan, kecantikan, apa ini. Keindahan-keindahan yang luari, yang eksternal tapi orang bisa gak tahu di dalam hatinya apa. Saya percaya kita sudah ini ya banyak mendengar tentang hadini termasuk di seri kitab Esther. Sudah juga banyak mendengar ini tentang eksternal beauty, tentang kecantikan yang luari, kecantikan eksternal itu. Sampai dimana sih ini apa, kekuatannya ini. Kita juga melihat tentang kecantikan eksternal beauty di seri Esther, tentang kekuatannya. Kita melanjutkan ya, itu pertama tadi. Kita bilang suci hatinya bisa dimengerti dalam pengertian inner moral purity atau kesucian moral secara batiniah. Jadi kita melihat bahwa kecantikan eksternal kecantikan eksternal, tapi juga sebagai sesuatu yang spiritual dan internal. Ya, terutama internal ya, terutama inner moral purity artinya disitu. Yang kedua adalah ini, nah mungkin tafsiran yang populer ya, mungkin Sudri lebih sering dengar tafsiran ini. Yaitu artinya ini adalah single-mindedness kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu orang yang pikirannya itu terfokus ya, itu ya. Nah ini menarik ya, kalau di dalam bahasa apa ini, ini tipe ke bahasa Barat, ini kan sebetulnya ngomongin heart ya. Tapi terus kemudian penerjemahannya menjadi bahasa pikiran gitu ya. Pikiran yang terfokus ya, single-mindedness. Ya kita jarang di dalam bahasa Inggris dengar istilah single-heartedness, kan agak jarang ya Sudri. Ini adalah konsep yang sangat luar biasa, untuk melihat semuanya dalam hal pikiran. Jadi kecantikan hati ditentukan sebagai single-mindedness. Karena kita tidak pernah melihat konsep yang luar biasa luar biasa, contohnya. Tapi ini bukan sesuatu yang salah ya, karena memang hati gak bisa dipisahkan daripada pikiran. Tetapi orang timur sih ya, termasuk kita, kita sendiri juga orang timur. Orang timur lebih suka bicara tentang hati ya, termasuk hati nurani ya. Bahkan emosi itu certain extent ya, daripada kita bicara tentang pikiran. Ya, ada kedekatan nih di dalam hal ini. Karena memang bahasa yang dipakai disini kan, bahasa aslinya memang bicara tentang suci hatinya. Bukan suci pikirannya, tapi suci hatinya. Nah, itu dikatakan ini ya, single-minded, itu pikiran yang satu gitu ya. Itu apa sih, sekali lagi ya, artinya gitu. Jadi apa sih single-mindedness actually means? Ya, sekali lagi ya, ini mungkin salah satu tafsir yang paling terkenal ya. Itu judul buku tipis yang pernah ditulis oleh Søren Kierkegaard. Jadi ini salah satu penampilan yang paling populer dari ini oleh Søren Kierkegaard. Kesucian hati itu adalah menginginkan satu hal saja dan satu, hanya satu. Jadi disini saya, kita mengontraskan antara hati itu, saya mengutip ini, apa tafsiran dari Carson, dia bilang, Ini adalah a heart free from the tyranny of a divided self. Jadi ini adalah hati yang bebas dari apa ya, opresi, penindasan, tiran, diktator. Diktatornya siapa, Søren? Diktatornya itu adalah diri yang terpecah belah. Diri yang terpecah belah, yang mengendalikan kita. Dan so, according to Carson, purity of heart means the freedom from the oppression of a tyrant, which is a divided heart. Ya, nah sudah ini, sudah ini jangan pikir hidup kita ini selalu bebas ya gitu ya. Itu kita pikir kita bebas, kita bukan hidup di dalam zaman penjajahan kolonialisme dan sebagainya. Tentu saja memang Kristus sungguh-sungguh membebaskan kita, itu juga betul, ya dan amen. Tapi kalau kita tidak hati-hati sih ya, kita bisa membiarkan tiran yang lain, bukan dalam bentuk human person, bukan dalam bentuk manusia ya, menguasai kehidupan kita. Tetapi, ya itu sih, diri kita sendiri yang terpecah-pecah, yang terpecah-pecah, yang sebetulnya gak jelas itu ya, fokusnya ini apa sih sebetulnya? Kita pernah mengatakan, saya pernah mengatakan, mungkin ini dalam kotba yang sudah lama ya, Pikiran sih boleh kompleks, ya. Tapi hati itu gak boleh kompleks, ya, hati itu mesti simpel, hati itu harus sederhana. Hati kalau kompleks, ya, itu banyak cabangnya gitu ya. 17.343 keinginan, waduh, sudah rumit sekali. Dan gak ada satu, apa ini ya, capital desire, gak ada satu, apa ini ya, satu keinginan suci melodi utama gitu, yang menaungi semuanya gak ada. Jadi semuanya masing-masing itu dengan cabang ya, satu persatu. Bagaimana sih, orang itu bisa menjaga kehidupan yang suci di sini ya, yang berintegritas, gak ada kemungkinan sih, kita bisa menjaganya. Nah, saya perhatikan, Allah itu juga, hatinya itu simpel, ya. Bahkan ada, di dalam doktrin Allah, kita bicara tentang simplicity of God, ya. Di dalam pengertian yang slightly different, memang. Kita bicara tentang kesederhanaan Allah, karena Allah itu memang sederhana, ya. Ya, tapi kita yang suka bikin rumit ya, kita ini bikin kehidupan jadi rumit luar biasa gitu ya. Karena apa sih? Oh, kita bilang, iya, karena saya hidup di dalam lingkungan yang juga rumit, jadi saya ikut-ikutan rumit. Sebetulnya yang seringkali membuat komplikasi itu adalah, ya, hati kita yang tidak simpel, itu sih ya. Tapi sebenarnya, sumber dari komplikasi itu adalah hati kita komplikasi. Nah, saya pembaca dalam kitab, masmur berdoa berseru kepada Tuhan, supaya Tuhan itu menyelamatkan dia daripada, apa ini ya, apa, divided heart. Daripada hati yang terbagi-bagi, yang tercabang-cabang. Hati-hati, ya, ini adalah opresi yang tidak kalah menakutkan, ya, daripada kolonialisme di dalam zaman dulu, justru karena kita nggak melihat, ya. Barang siapa yang suci hatinya, ya, dia melihat Allah. Kalau kita balik sedikit ya, orang yang tidak suci hatinya, hatinya itu terpecah-pecah, yang tercabang-cabang, ya. Ya, yang dia lihat adalah kompleksitas kerumitan dunia yang kayaknya nggak bisa diurai ini, ya itulah yang dia lihat. Lalu kita hidup seperti capek sekali gitu ya, terus kita tanya, di mana Tuhan? Mungkin saudara ada bener, di mana Tuhan? Karena nggak melihat Tuhan, nggak melihat Allah. Jadi bagaimana, ya, instead of tanah di mana Tuhan? Mungkin tanahnya diganti sedikit kali ya, ya, diganti saja pertanahannya gitu. Di mana hatiku yang suci itu, gitu ya. Mengapa hatiku ini tercabik-cabik? Mengapa hatiku ini terpecah belah seperti ini? Mungkin itu nggak disuai kalimat yang perlu kita tanah. Ya, karena Alkitab dengan jelas mengatakan orang yang pure in heart, yang suci hatinya. Akan melihat Allah. Kok saudara tanya nggak melihat Allah? Ya, berarti tanyalah hatimu, hatiku dan hatimu. Ini apa persoalannya? Maksudnya, dalam banyak hal kita membicarakan dalam kekristianan itu berurusan dengan hati ya, soalnya terutama ini adalah urusan hati. Hati itu kalau di dalam amsal, dikatakan dari situlah itu terpancar seluruh kehidupan. Nah, soalnya sekali lagi kita membaca ayat ini ya, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Lalu kita melanjutkan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, soalnya kita melihat disini ya, itu Alkitab ini kan tentu saja berkaitan satu dengan yang lain ya, semua ayat ini. Kita nggak mengenal di dalam Alkitab itu konsep kesucian yang non-relasional. Kita nggak mengenal itu, soalnya. Atau purity ya, lebih tepatkan kita membicarakan ayat sebelumnya tadi ya, so. Non-relational, we do not know non-relational Konsep of purity itu nggak ada sebetulnya di dalam Alkitab. Maka, soalnya di dalam ayat ini ya, kita membaca itu berbahagialah orang yang membawa damai. And so we see here, about the person who is bringing forth peace. Blessed are the peacemakers ya disini ya. Jadi, sudah melihat disini orang yang pure, precisely orang yang pure, orang yang suci hatinya, itu akan membawa damai. And so those who are pure in heart will make peace. Ini orang yang pure in heart, orang yang suci hatinya bukan terus akan mengatangatai orang yang, ya menurut dia kok hatinya tidak pure seperti saya. Ya bukan itu sih, itu penghayatan yang salah. Itu kalau orang mengatakan, ya dia sendiri nggak pure seperti ini. Hatinya sendiri nggak murni. Dikatakan sih, ini orang yang suci hatinya mereka melihat Allah kan, mereka akan melihat Allah. Mereka juga akan melihat Allah di dalam diri orang lain. Manusia itu diciptakan menurut gambar rupa Allah. Dan so ya waktu kita melihat ada orang yang berdosa, ada orang yang gak memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kita datang membawa damai. Dan so ya sudah melihat disini justru orang yang hatinya suci, itu sih, akan membawa damai. So again, the pure in heart will be peacemakers. So ya ada satu, ini ada satu apa ini sih, tindakan yang dinamis ya. Jadi ini bukan agama yang statis diam saja gitu, bukan. Ini adalah dynami, ini bukan religi statis. Ya, namanya saja sih ya, peacemaker gitu ya, make peace. Berarti ini satu tindakan yang terjadi gitu ya, yang keluar dari diri seseorang. Peacemaking adalah dynami, ini adalah sesuatu yang terlalu keluar dari orang. Sudah perhatikan ya, ini apa, again saya kalau boleh mengutip dari Carson, dia mengatakan ini ada bedanya sih ya, dengan sekedar being a peaceful person gitu. Menjadi orang yang apa ya, let's say penuh damai gitu, dengan orang yang membawa damai gitu. So according to Carson, there is a difference between a peacemaker and a mere peaceful person. Nah saya, ya, peaceful person, ini apa, orang yang penuh dengan damai sih, itu beautiful, memang itu penuh keindahan, maksudnya ini orang yang gak quarrel-sam gitu ya, yang gak suka berkelahi, memang ini ada keindahan pasti. There is some beauty in it, a peaceful person who does not seek quarrel. Tetapi kita bicara disini tentang orang yang membawa damai, bukan cuma yang hatinya damai gitu ya. Sekali lagi ya, relational konsepnya gitu. But again we see here is a relational concept in which a person is not just peaceful in himself, but is bringing peace onto others. Disini dikatakan mereka akan disebut anak-anak Allah. And these people are the ones who are called the sons of God. Ya perhatikan ya, the only begotten son of God, perhatikan Yesus Kristus sang anak tunggal Bapak. We see in the pattern given by the one son of God, the only son of God, Yesus Christ. Ya, tentu kita bisa mengatakan, saya, ini, Yesus pasti penuh dengan damai. Dia adalah damai itu sendiri kan ya. We say that Jesus is full of peace, he is peace. Tetapi kita membaca di dalam Alkitab ya, tindakan dinamis, tindakan inkarnasi itu sih ya, tindakan datang membawa damai. Nah aneh sih ya, kadang-kadang kita di dalam apa ya, mungkin budaya timur di dalam hal ini ya, kita bicara tentang peaceful person, tentang orang yang damai itu justru malah kalau bisa gak banyak relasi. Itu namanya orang penuh cinta damai. Ya sudah lah, gak usah, gak usah tegur dia lah. Lu gak usah banyak omong lah tentang dia, ntar kita rusak lagi hubungannya. Padahal hubungannya gak pernah ada kok sebenernya. A peaceful person does not avoid conflict, but may also be avoiding relationships. Sudara perhatikan ya, kalau mau kita bicara tentang relasi, hubungan, itu yang paling intens dimana saya pikir sudah bisa setuju dengan saya. Salah satu nih, kalau gak mau dibilang di dunia ini yang paling intens yaitu keluarga lah pasti ya. Keluarga kan kita assuming harus ada relasi dong pasti ya. Kita bisa perhatikan dalam kehidupan keluarga, apa yang terjadi di situ dalam relasi yang ada itu. Kita juga termasuk melukai dan dilukai kan sebetulnya. Mana yang lebih baik gitu, maksudnya kita gak ada melukai dan gak ada dilukai sama sekali, tapi juga gak ada relasi sebetulnya gitu. Apakah itu benar-benar lebih buruk atau lebih baik dengan seseorang yang tidak berhubungan dan sebabnya gak menghubungan orang? Apakah itu benar-benar lebih baik? Di dalam relasi itu, karena kita sinful ya di dalam hal ini gitu. Di dalam our sinful nature, di dalam natur kita yang berdosa, ya kita bisa masuk dalam kehidupan yang saling menyakiti ini pasti sih ya. Waktu kita masuk dalam relasi. We have to accept that in this relationship, in our relationship which is affected by our sinful nature, we will enter into a hurting and be hurted. Tetapi yang itu menghindari ini tuh sebetulnya bukan dengan menarik jarak gitu ya, being a peaceful person itu tadi, menjadi makhluk atau manusia yang, ya apa ini namanya, lebih penuh damai, cinta damai. Tapi sebetulnya yang dimaksud di sini gak terlalu ada relasi gitu. Tapi ya, instead of avoiding, bukan menghindari, tapi lebih baik-baikin istilah overcoming ya bener-bener. Overcoming ya itu kita melampauin ya, kita mengatasinya itu dengan bagaimana sih? Dengan membawa damai. Orang, saya pikir udangan untuk menjadi peaceful, menjadi orang yang penuh damai, mungkin banyak yang mau loh saya dalam hal ini ya, dengan sedikit perkecualian orang-orang yang memang suka quarrel itu tadi, yang suka bertengkar ya, mereka gak tertarik. Tapi mungkin sebagian besar orang itu, cukup cinta damai lah, apalagi kita, kita ini, orang Indonesia, kita cinta damai. Tetapi saya menurut Alkitab, kita bukan hanya dipanggil untuk menjadi orang yang, let's say cinta damai itu tadi, di dalam perbedaan, jadi makhluk yang penuh damai. Tapi untuk membawa damai. Sudah membawa damai itu, berarti masuk ke tengah-tengah konflik. Ya, kalau gak ada konflik ya ini istilah peacemaker yang gak relevan gitu. Mau peacemaker apa, orang gak ada konflik ya kok dalam hal ini kan, jelas kan. Lihatlah kristus ya yang datang membawa damai, sang pembawa damai itu, lihatlah kehidupannya. Dia terjepit di tengah ya, dia terjepit di tengah, dia menerima murka bapak sampai mati di atas kayu salim, itu pembawa damai. Sudah melihat di sini ya, itu membawa damai ini adalah satu tindakan pengorbanan jelas, kalau kita melihat di dalam cerita itu. Makanya saya, orang, ya, dengan sinful nature, dengan natur yang berdosa ini sering gak tertarik dengan membawa damai, karena itu pengorbanan kok artinya. Saya pernah kutip ya, perkataan Aristotle yang rada egois menurut saya. Dia bilang kalau ada dua orang datang kepadamu, maksudnya orang yang sedang konflik ya, yang sedang berargumen datang kepadamu, tapi dua-duanya kamu gak kenal. Terimalah, karena nanti salah satu jadi temenmu. Dia bilang kalau kamu melihat dua orang datang di konflik, kamu harus menerima mereka, karena kemudian satu akan menjadi temanmu. Maksudnya, yang meminta kamu menjadi mediator di antara mereka. Ya, tapi kalau ada dua orang temanmu, ya, temanmu, ya, yang datang kepadamu, dan dua-duanya di konflik, wah saudara jangan terima, don't be their judge, jangan menjadi hakim ya, Nanti kamu kehilangan salah satu temanmu. Tapi kalau dua temanmu datang kepadamu, meminta kamu menjadi mediator, jangan menjadi mediator, karena satu akan menjadi temanmu. Ya, ini realistik, perkataan ini realistik, ini betul, di dalam dunia yang berdosa memang terjadi seperti ini. Tetapi ini jelas bukan prinsip Kristen, saudara. Langsung mengetahui bahwa ini precisely, ya, seringkali sudah di dalam kehidupan ini, ya, waktu saudara berusaha untuk menengahi, ya. Mungkin bukan seperti Aristotle mengatakan, saudara kehilangan salah satu. Selalu, ketika kita melihat konflik di dunia ini, kita tidak hanya memperlukan satu, seperti Aristotle bilang, kita memperlukan dua. Karena untuk kiri, kita tidak cukup 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 kiri, untuk kiri, kita tidak cukup 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 kiri. Saya kembali kepada perkataan ini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mereka itu seperti Kristus, sang pembawa damai, sang anak Allah itu. Nah, yang terakhir, sabda bahagia yang terakhir, yang ke-8, yaitu ada dalam ayat 10, ayat 11-12 itu adalah bagian yang lain, ini adalah unit yang lain sebetulnya. Berbahagialah orang yang dianiaya, maka saudara jelaskan di sini, ya, orang yang membawa damai, itu dianiaya, saudara. Makanya tadi kita mengulang-ulang, ya, ada perbedaan antara datang membawa damai dengan sekedar menjadi orang yang berbahagia. Kalau orang yang berbahagia, itu pribadi yang, apa ini nama saya, panu damai, cinta damai, ya, likely tidak akan dianiaya, ya, tidak akan dianiaya. Tetapi orang yang membawa damai, ya, itu tadi, seperti kita katakan, yang kanan merasa dia kok terlalu kiri, yang kiri merasa terlalu kanan, akhirnya gak ada yang mengerti dia. Sudara kita ini, apa, bersaksi bagi Tuhan, pengikutan kita kepada Kristus ini, Bukan berorientasi kepada hasil, ya, saya, bukan. Tapi sebenarnya berorientasi, apa, saya, ya, kesetiaan kita kepada narasi Injil, kesetiaan kita kepada berita Injil. Sekali lagi, saya, ya, lihatlah kehidupan Kristus sendiri, dia juga gak berorientasi pada hasil, kan, ya, kalau berorientasi pada hasil, ya, itu gagal total lah, di atas kayu salib seperti itu. In the gospel narrative, we see that Christ is not orienting himself to results, the story of the cross, we do not see any result in that. Christus tidak menjadi pragmatis dengan pakai strategi pelayanan bagaimana, supaya bisa lebih banyak mencapai pendengar orang yang setuju dan mengerti dia. Oh, tidak, saya, gak ada itu. Christ does not use this, some kind of modern PR strategies in which he aims for the highest number of listeners or followers. Tetapi dia selalu setia kepada kehendak Bapaknya. Dia selalu menyampaikan apa yang Bapaknya ingin katakan. Ya, sudah, as simple as that. Rather, he is faithful to God the Father purposes. He only speak what Father commands him to speak, as simple as that. Ya, ini sederhana sekali, sih, ya, karena apa, ya, karena Christus juga suci hatinya, simple hatinya, sih, ya, sama, balik lagi ke ayat tadi, gitu, ya. Ya, karena keperlayanan kita kadang-kadang bisa rumit sekali, ya, saya mikirnya, gitu. Saya bukan bicara kita gak perlu strategi sama sekali, pasti bukan itu, maksudnya, ya. Kadang-kadang di servis, di ministri kita, kita bisa menjadi sangat komplikasi. Sekarang, saya tidak berkata bahwa kita tidak membutuhkan strategi. Tapi cara berpikir kita itu demikian kompleks, gitu, ya. Seperti kayak seolah-olah ini, ministri atau pelayanan ini lebih tergantung kepada, apa itu, kelihaian, kelincahan kita berpikir, merencanakan, dan sebagainya. Dan bukan kita dengan cukup, apa ya, ini, apa, hati yang simple itu tadi ya, hati yang pure. Kayaknya, ini gak terlalu berguna, ini gak jalan di fallen world, sepertinya di dunia berdosa, gitu. Mungkin bahkan kita demikian kompleks, sampai bagaimana caranya, waktu kita menginjili, waktu kita bersaksi, waktu kita mengatakan firman Tuhan, ya. Kalau bisa juga gak usah sampai ada persecution. Ada strategi begini juga yang kita bisa rancang demikian rupa, sehingga kita sih menghindarkan daripada persecution itu. Tapi lagi, gak simple ya, jadi kompleks sekali, gitu. Dan kadang-kadang strategi kita di ministri bisa berpikir untuk bermain aman, untuk menghindari persecution. Gak usah ngomong persecution, gak usah ngomong penganyayaan, gitu. Kita menyinggung hatinya orang aja, takut kita bermain aman. Kalau ada apa-apa, itu bukan saya, maksud saya bukan begitu, dan sebagainya, gitu. Bagaimana mau bicara tentang penganyayaan di sini, Sudara? Sudara, ini ayat ini sederhana sekali ya, Sudara, sekali lagi sederhana sekali. Sebenarnya kita gak perlu pakai komentari untuk mengerti ini. Orang yang hidup mengikuti ini ya, aspirasi atau narasi kebenaran, righteousness maksudnya ya. Dia akan menderita, itu sudah dikatakan Alkitab itu sangat gamblang, jelas sekali. Mereka yang menghidupi kebenaran, righteousness, mereka akan menderita, mereka dianiaya bahkan di sini. It is very clear what scripture says again and again, which is that the righteous person, one who is following after God, will suffer. Logikanya sih sederhana sekali, maksudnya ini penjelasannya sederhana sekali dalam pengetahuan apa ya, karena dunia ini membenci kebenaran. And it is readily explained because the world hates righteousness. Waktu di speak sih ya, pendeta Agus Marjanto itu membawakan sedikit ini ya, pengurahan tentang 1 Petrus pasal 4 itu ya. Di situs ya, ini memang ayat yang unik kan ya, karena di situ bicara tentang roh kemuliaan yang dikaitkan penderitaan ya, yaitu 1 Petrus 4 ayat 14, termasuk ayat yang juga saya kodbakan waktu itu ya. Itu 1 Petrus 4 ayat 14, yang sangat unik, di mana itu berhubungan tentang roh kemuliaan dengan kemuliaan. Bukan, bukan, roh kemuliaan ya, roh kemuliaan berhubungan dengan kemuliaan. Tapi pertanyaannya ya, mereka menderita bagaimana sih ya, itu yang kemudian terus sedikit dibahas oleh Pak Agus ya. Yaitu dengan mereka tetap menjaga kekudusan, dengan mereka hidup di dalam kebenaran. Itu mereka akhirnya menderita, dunia ini heran. Mengapa mereka kok tidak mencempulungkan diri bersama-sama ya, kepada kelaliman-kelaliman itu ya. Jadi mereka kecewa gitu, dengan orang-orang yang tetap hidup di dalam kebenaran. Sudah cukup untuk membuat menderita. Ya sekali lagi sih ya, seseorang itu menderita simply ya, hanya karena mereka gak mau ikut dengan the way of unrighteousness. Mereka gak mau ikut dengan jalan ketidakbenar. Sudah akan langsung menderita. Maka, sekali lagi sih ya, ini kalimat ini yang sudah sering kita katakan. Fakta bahwa kita itu sepertinya kok kurang menderita ya, mungkin karena memang kita kurang bersaksi untuk kebenaran, maka penderitaan juga gak terlalu ada. Kita jangan salah mengerti ya, kita masuk tanya begini ya, kita apa ini, kita bukan mencari-cari penderitaan atau mengejar-ngejar atau try to achieve great suffering atau apa gitu ya. Mencapai ya, pendeta Eko mengatakan kalimat yang penting ya, itu menderita karena Kristus adalah kasih karunia. Bukan karena saudara dan saya mau. Ini bukan sesuatu yang kita perform, saya bukan. Penderitaan sudah jelas bukan sesuatu yang saudara dan saya bangga-banggakan ya, kita lebih banyak menderita terus kita cerita-cerita sehingga orang lain terus kemudian, wah ini orang saleh ya, penderitaan lebih banyak daripada yang lain. Itu bukan bicara kasih karunia berarti. Termasuk di dalam bagian ini sih ya, ini bukan berbahagialah orang yang dianiaya, ya maksudnya terus berhenti disitu ya. Tapi dianiaya oleh sebab kebenaran, itulah yang berbahagia sih ya, karena penganian ini terjadi karena sebab kebenaran. Mereka berbahagia karena mereka lah ini yang mempunyai kerajaan sorga, mereka berbahagia karena mereka mempunyai kerajaan sorga sih ya, bukan karena mereka dianiaya. Dan mereka berbahagia karena mereka adalah kerajaan syurga, mereka tidak berbahagia karena mereka berbahagia. Sama saya, kita juga mengatakan waktu dikatakan berbahagialah mereka yang berduka cita. Mereka berbahagia bukan karena mereka berduka cita, mereka berbahagia karena mereka akan dihibur. Itu dihiburnya itu yang membuat berbahagia disitu sebetulnya. Yang disebut berbahagia karena mereka dihibur. Jadi sudah melihat ini secara keutuhan ya, jangan dipecah-pecah terus kita lebih tertarik dengan kebahagiaan, apa ini ya, pride atau suffer atau apa. Jadi ini aneh sih ya, ini penyakit jiwa sih sebetulnya. Ada penulis berani sekali mengatakan, tapi saya setuju sih penulis ini mengatakan kalimat seperti ini. Tentu kalau kita hanya mendengar slogannya saja kita bisa, apa ya, wah kita bisa timbul perasaan. Kok gini ya kalimatnya, teologiknya sepertinya kok begini ya, provokatif gitu sih. Ini adalah bahagia provokatif teologiknya. Jadi dia bilang begini sih, bahkan ya salib itu bukan fokus ya di dalam kehidupan Kristus. Dia bilang bahwa keutuhan itu bukan fokus di dalam kehidupan Kristus. Wah, sudah dengar kalimat ini saja sudah bisa terganggu ya. Maksudnya apa gitu? Bukankah salib memang fokus, dia datang untuk salib kan memang gitu. Kok dia bilang fokus, fokusnya bukan salib? Kita baca ini dan kita bilang, apa? Tidaknya keutuhan itu fokus di dalam kehidupan Kristus? Tidaknya dia datang untuk ini? Tapi terus kemudian penulis ini mengatakan, fokusnya itu bukan salib, fokusnya itu adalah sang anak. Itu melakukan kehendak Bapak. Itu adalah fokus. Dan di dalam fokus ini sih, termasuk di dalamnya itu salib dan penderitaan. Sudah jelaskan ya, fokusnya itu dimana gitu. Saya harap dengan penjelasan berikutnya itu sudah bisa terima ya. Memang betul sih, fokus utamanya memang bukan di salib ya. Maksudnya bukan di penderitaannya ya, tapi ketaatan kepada kehendak Bapak. Itu yang menjadi fokus. Sama suya, disini kita juga mengatakan, ini fokusnya bukan kepada penganiannya, penderitaannya, terus kita menjadi sombong sebagai gereja yang lebih banyak menderita. Ini aneh sekali suya, seperti ini. Tetapi suya, ini adalah berkaitan dengan fokus hidup di dalam kebenaran. Karena ini oleh sebab kebenaran. Kalau saudara membaca sampai di ayat 11 itu jelas ya, disini dikatakan bahwa kebenaran atau kebenaran ini gak bisa dipisahkan dari Kristus. Dijelaskan lagi dengan sangat jelas ya, ayat 11. Berbagailah kamu jika karena aku, ya. Kamu dicelah dan dianah dan kepadamu divitnahkan segala yang jahat. Karena aku. Nah sudah ya, ini berarti maksudnya apa sudah ya? Matius gak mau disalah mengerti. Seolah-olah terus kemudian karena kebenaran ya kebenaran. Eh ternyata kebenaran versi kita sendiri. Bukan justru ya. Ini kebenaran ini gak bisa dipisahkan dari pribadi Kristus. Banyak orang merasa dia berjuang untuk kebenaran. Ya tapi waktu diselidiki lagi itu, itu kebenaran versi dia sendiri. Karena memang manusia itu cenderung self-righteous. Manusia itu cenderung merasa dirinya sendiri yang benar itu. Tetapi yang dimaksud disini bukan ya. Ini adalah for the righteousness sake. Ini righteousnessnya Tuhan maksudnya gitu dalam hal ini. Maksudnya bukan di dalam pengertian. Ini agak kompleks sedikit ya suaminya penjelasannya. Bukan dalam pengertian gak ada aspek righteousness kita. Memang kita yang dipanggil itu righteousness. Memang kita yang dipanggil itu menjadi benar betul. Seperti profil teologi Matius memang mengajarkan itu kan ya. Tetapi di dalam pengertian ini bukan versi righteousness. Bukan versi kebenaran saya. Tapi versi kebenarannya Tuhan. Ini untuk bermaksud bahwa kebenaran bukan versi kita dari kebenaran. Tapi lebih dari versi Tuhan, Yesus dari kebenaran. Nah kalau sudah membaca di dalam Injil Matius misalnya sudah akan mendapati orang-orang farisi gitu. Ahli-ahli Taurat. Mereka punya konsep mereka sendiri sudah tentang kebenaran. Apa artinya kebenaran? Apa artinya righteousness? Menurut mereka. Kita lihat di akaun Matius di mana orang lain seperti farisi, srips. Mereka berpikir Yesus ini masih kurang righteousness. Dia kurang adil, kurang benar. Kenapa? Kok dia makan-makan bersama dengan pendosa? Ini pasti orang tidak benar. Tetapi menurut kitab suci, menurut Kristus, menurut Bapak ya. Inilah righteousness yang sesungguhnya ya. Itu apa sih ya? Sekali lagi untuk kesekian kali ya. Bukan hanya bergaul dengan orang-orang yang besar, yang powerful, yang di atas. Tapi juga bisa bergaul dengan orang-orang yang sederhana ya. Para pendosa itu. Nah sudah orang yang di dalam kehidupannya dia melayani orang-orang yang sederhana. Orang-orang yang kecil ini ya. Yang gak membawa keuntungan ya. Secara duniawi ya. Juga akan menderita sudah. Ya liatlah kehidupan Yesus sendiri sih ya. Gak ada yang menolong dia kan. Ya memang dia gak dikelilingi oleh orang-orang powerful memang. Tetapi liatlah dunia ini sih ya. Apa yang dikejar oleh dunia ini. Kalau bisa saya banyak backing ya. Kalau bisa saya banyak apa. Ini apa. Orang-orang yang kalau saya di dalam kesulitan ya. Meskipun saya salah. Orang itu bisa meluputkan saya daripada penghukuman dan sebagainya. Banyak orang termasuk hamba Tuhan termasuk pendeta. Saya takut sekali ya dengan orang yang punya uang gitu. Takut sekali ngomong hati-hati sekali. Jangan sampai perasaannya mereka tersinggung. Karena apakah ini donatur gereja. Ya di dalam kehidupan panggilannya seperti ini sih ya. Panggilan duniawi. Yang gak akan menderita sih pasti sih ya. Karena dikelilingi dikelilingi oleh orang-orang yang kuat. Sekali lagi sih ya. Lihatlah kehidupan Kristus. Untuk benar-benar ya. Kita mesti fair juga mengatakan. Dia bukan membenci orang kaya kok. Dia bukan membenci orang farisi. Dia bukan membenci orang-orang yang berkuasa. Oh tidak sih ya tidak. Nikodemus itu terpandang maksudnya. Zacchaeus itu orang kaya kita mengatakan. Bahkan dengan belas kasihan. Yesus menjawab pemuda kaya yang tanya kepada dia. Tapi yang akhirnya dia binasa karena dia mencintai mamon lebih daripada Yesus. Yesus sendiri menerima undangan meja daripada Simon orang farisi itu. Dan banyak sih cerita seperti ini dalam Injil. Yesus menerima kesempatan dengan Simon the Pharisee. Kita melihat berbagai cerita seperti ini di gospel. Jadi tentu saja kita gak bisa mengatakan. Yesus ini kayaknya protomarksis gitu ya. Dia kayaknya benci banget ya dengan orang kaya gitu. Benci banget dengan orang-orang yang diatakan. Oh tidak sih ya tidak. Sudahnya gak baca itu kok di dalam kitab suci. Tetapi dia gak pernah berkompromis ya. Waktu menyampaikan kebenaran. Termasuk kepada orang-orang yang powerful itu. Dia tetap menyampaikan kebenaran apa adanya. Jadi apakah Yesus berpihak kepada orang-orang yang dibawa? Tidak juga sih. Tidak. Dia memeluk semuanya. Tapi seperti cerita prodigal son itu sih. Gak semua orang mau dibeluk ya. Anak sulung itu gak mau dipeluk sih ya. Gak mau diundang masuk. Karena apa ya? Karena kekerasan hatinya. Sudah waktu saudara tidak memihak. Waktu saudara itu hidup di dalam kebenaran ya. Saudara akan menderita. Ya karena ini yang dikatakan di dalam kitab suci. Terakhir. Tapi terus kemudian dikatakan. Bersuka cita dan bergembira lah. Karena apa sih ya? Karena ya kalau saya boleh sedikit tambahkan dalam bentuk penjelasan. Karena meskipun disini kamu belum bisa mendapatkan upahmu ya. Tetapi upahmu itu besar di sorga. Nah ini betul-betul ini ya. Yang eskatologi futuris disini ya. Kenapa? Karena even if in this world you haven't received your reward. You will have it in the coming life. This is the eskatological aspect of it. Nah saudara kita selama di dalam dunia. Ya kita memang sudah dipersiapkan oleh Alkitab. Akan menderita ketidakadilan seperti ini. Meskipun kita sudah menghidupi keadilan dan kebenaran. Tapi akan mendapatkan ketidakadilan. And so the scripture prepares us to live in this world, in this life. In which when we do righteousness we will not receive justice. Ya ini gak ada apa sih ya? Ini apa gak ada immediate gratification gitu ya? Gak ada bahasa Indonesia ya? Gak ada apa ini? Instant. Gak ada instant reward ya? Gak ada upah yang langsung gitu ya? Dan persoalan kita ini seringkali di dalam pergumulan dengan persoalan keadilan, ketidakadilan. Sebetulnya bukan masalah apakah keadilan itu akan menang ya. Tapi lebih kepada kita gak sabar sih ya di dalam hal ini ya. Kepingin langsung apa ya. Keadilan itu segera dinyatakan di dalam waktu saya. Tapi Alkitab mengatakan bersuka cita lah bergembira. Karena upahmu besar di sorga ya. Bersuka cita lah. Nanti itu ya. Nanti itu. Ya kita akan gak sanggup bersuka cita dan gak sanggup bergembira kalau kita mengharapnya disini dan sekarang ayo cepetan mana keadilannya gitu ya. Ya saudara akan sangat kecewa. Mungkin jadi embitter. Jadi orang yang penuh dengan sakit hati dan sebagainya. Alkitab sudah jelas sekali saya mengatakan upahmu besar di sorga. Bukan upahmu besar di kerajaan dunia ini. Bukan. Alkitab sangat jelas bahwa keadilanmu adalah di syurga, bukan di kerajaan dunia ini. Yang terakhir saya bersuka cita dan bergembira lah juga ya. Karena apa? Karena sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Dan terakhir, berkati-kati dan berkati-kati sehingga mereka mempersebutkan profet yang sebelum kamu. Maksudnya, ini penghiburannya apa sih saya dengan menyebut nabi-nabi yang dianiaya? Maksudnya, saudara itu di kelompok yang benar gitu ya. Maksudnya, saudara itu bukan bilang. Bukan termasuk kelompok nabi-nabi palsu yang pengecut yang gak berani bicara kebenaran. Saudara bukan bagian itu, bukan. Ini untuk mengatakan bahwa kita berada di sisi yang benar. Kita berada di sisi yang benar-benar dan bukan sisi yang benar yang tidak cukup berani bicara kebenaran. Celakalah, jadi kalau kita gak menderita karena kita di dalam perkataan kita banyak kompromi. Kita ketakutan dengan orang-orang kaya dan sebagainya. Akhirnya terus kemudian, ya kita gak seperti nabi-nabi itu ya. Kita di dalam, ini kita di kubu yang lain seperti nabi. Coba, saudara, perhatikan di dalam perjanjian lama nabi-nabi palsu itu mengatakan apa? Mereka selalu berusaha untuk mengambil hati audiens. Kalau kita lihat apa yang berani benar-benar berkata di Al-Testaman Tuhan, kita lihat bahwa mereka selalu mencari kebenaran orang-orang. Mereka gak berani bicara kebenaran apa adanya. Tuhan sebetulnya mau menegur bangsa Israel. Tapi mereka bilang, shalom, damai sejahtera ada padamu. Ini penipuan, saudara. Mereka gak bicara kebenaran. Tuhan ingin menegur Israel, tapi mereka lebih bicara kebaikan ke Israel. Tuhan sebetulnya mau membuat raja itu bertobat dan ditegur. Tapi mereka gak berani menegur. Mereka tetap mengatakan, gak apa-apa kok Tuhan sedang berkenan kepada kamu. Perang aja gak apa-apa. Perang kamu tetap akan menang kok. Itu Tuhan menyertai kamu. Omong kosong, saudara itu kalimat. Tuhan ingin menegur bangsa raja. Dan mereka tidak cukup berani untuk berbicara terhadap raja. Jadi mereka berbicara raja dan menanggalkan perangannya. Sudah patikan ya, kapan saja kita tahu gereja itu dipenuhi, dikuasai oleh nabi-nabi palsu. Sudah patikan ya, waktu gak ada lagi teguran. Waktu gak ada lagi teguran dari Tuhan. Itulah saudara tahu, gereja itu sudah dikuasai oleh nabi-nabi palsu. Bukan berarti kesenangan Tuhan itu selalu rebuke. Bukan itu maksudnya ya. Ini tidak bermakna bahwa Tuhan itu sebuah rebuke. Tuhan sangat versi ya. Kalau kita ada kelebihan. Juga Tuhan memuji. Tuhan bisa menghargai kok. Tuhan bukan seperti orang tua timur yang selalu, tiger mother, Asian tiger mother. Yang selalu mencoba menemukan, selalu bisa menemukan kesalahan daripada anak-anak. Tuhan bukan seperti orang tua timur yang selalu mencoba kesalahan daripada anak-anak. Ya itu, kalau kamu dapat A itu average. Kalau B itu bad. Kalau C saya lupa, saya apalah lupa. Ya itulah. Ya itu, Tuhan itu bukan apa ya, yang diman seperti itu ya. Sampai kan, pelit sekali ya terhadap apresiasi dan pujian. Oh bukan, saya tidak. Jadi Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak pernah memberi kekuatan dan kekuatan. Tapi, saudara coba refleksi ya, kehidupan saudara dan saya. Kita ini penuh kekurangan tidak sih kehidupan kita. Tapi kita bisa refleksi dalam kehidupan kita. Apa yang keinginan dalam kehidupan kita? Kalau kita mengaku dengan sederhana, dengan jujur. Ya memang kita ada kekurangan. Lalu, salahnya dimana sih kalau di dalam gereja ada teguran gitu. Dan kalau kita benar-benar dalam kehidupan kita, kita memiliki hal-hal, kita memiliki hal-hal. Jadi, apa masalahnya dengan di gereja? Saudara, ini beberapa waktu yang lalu ya, saya lupa membahas di salah satu pertemuan ya. Lupa apa-apa itu. Tapi saya mengatakan kalimat ini sih ya. Orang yang dia itu, dia gak bisa ditegur sih ya, gak bisa di-rebuke ya. Waktu di-rebuke selalu tersinggung, sakit hati dan sebagainya. Itu orang yang spoilt. Dia itu orang yang spoilt sebetulnya. Ya, mungkin dia waktu kecil itu dimanja oleh orang Tuhan. Atau disembah gitu maksudnya. Perasaannya itu disembah. Seluruh keluarganya menyembah perasaannya. Sampai dia gak bisa ditegur orangnya. Tapi saudara dan saya gak dipanggil dengan menjalani kehidupan seperti itu kan. Tidak gitu. Justru kita mengerti Allah itu mencintai kita, mengasihi kita. Kita tahu dari mana. Karena dia masih menghajar kita. Dia masih rebuke kita. Kita tahu dia mengasihi kita. Sekali lagi, kita membaca ayat ke-12 ini ya. Bersuka cita dan berkembidalah. Karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Tuhan memberkati kita semua. May God bless us all. Mari kita masuk di dalam doa. Minta Pak Jetro untuk menutup di dalam doa. Let us pray. Bapak di surga kami bersyukur untuk apa yang Tuhan telah berikan. Kami bersyukur untuk satu teguran yang besar. Yang sekali lagi mengarahkan kepada kami. Memperlihatkan kepada kami seperti apa kehidupan di dalam kerajaan Tuhan. Dan seperti apa hati kami. Sebagaimana hati kami selama ini mengejar apa yang ternyata menjadi jalan dunia. Bukan menjadi jalan kerajaan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong Tuhan. Supaya kami menjadi sungguh orang-orang yang membawa kerajaan Tuhan turun ke dunia ini. Bukan menjadi orang-orang yang membawa kerajaan dunia masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin setiap dari kami. Kiranya gereja ini sungguh Tuhan. Boleh menjadi gereja yang suci hatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.